Ngomongin soal ekonomi, pertumbuhan ekonomi di Indonesia ternyata diprediksi akan melambat atau mengalami perlambatan di kuartal pertama atau tiga bulan pertama tahun 2015. Perlambatan ini bahkan diperkirakan akan menjadi yang terendah selama lima tahun terakhir. Ladies and gentlemen, the world is in a fundamental transition. For us in Indonesia and for all emerging markets, the condition is suddenly very challenging. Pemulihan ekonomi Indonesia tak semudah yang diharapkan. Dalam update ekonominya Senin kemarin, Bank Rakyat Indonesia bahkan memprediksi pertumbuhan ekonomi dalam negeri akan berada di bawah 5% pada kuartal pertama tahun ini. Angka ini merupakan pertumbuhan ekonomi terendah selama lima tahun terakhir. Penyebabnya, daya beli barang-barang sekunder turun seperti kendaraan dan listrik. Konsumsi masyarakat memiliki andil hingga 65% pada pertumbuhan ekonomi. Jika konsumsi masyarakat turun, pertumbuhan ekonomi suatu negara pun akan terhambat. Memang masih ada yang positif, yaitu bahan-bahan masih positif. Selama ada pertumbuhan penduduk, dan kemudian gaji pegawai negeri naik, UMP naik, maka sebetulnya konsumen masih punya kemampuan. Tetapi kemampuan dia memang lebih banyak untuk membeli atau menambah konsumsi bahan-makanan. Sementara, bagi industri perbankan, lembatnya pertumbuhan ekonomi bisa menurunkan pendapatan masyarakat. Juga kemampuan masyarakat untuk menabung di bangun. Terima kasih sudah menonton!